Halo, kamu lagi mendengarkan podcast kompetisi resensi buku yang merupakan kolaborasi antara Podcast Main Mata, Gramedia Pustaka Utama, Gramedia Digital, Gua Shensuar Indonesia, dan didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Kali ini, kamu lagi dengerin resensi buku dari teman-teman yang berpartisipasi di kompetisi. Selamat mendengarkan. Bumper dong. Bumpernya apa, kita nggak tahu, kita ngarang aja. Pokoknya ini adalah bumper kita. Hai, Paduka Podcast kembali mengudara seperti biasa setiap hari Kamis, pukul 12 siang. Kembali lagi bersama kita, aku Mulan dan... Halo, Risa. Hari ini kita mau ngomongin apa, Sa? Hari ini kita mau resensi buku, ya nggak sih, Le? Iya dong, judulnya apa tuh? Buku berjudul, Lagi Probation. Menikmati perjalanan mencari kerja karya Samuel Faye. Atau kita lebih sering mengenalnya dengan Sapan Kosam. Hai. Kosem. Buku ini dikeluarkan oleh penerbit gramedia Pustaka Utama, cetakan pertama pada tahun 2020, berjumlah 264 halaman. Di sini, pada halaman 76, Kosem menjelaskan mengenai tes wawancara yang merupakan kesempatan untuk memperbaiki cara bicara. Cara duduk, cara bersalaman, cara menyapa, dan lain sebagainya. Pada bab dari CV turun ke hati, kita diberi arahan untuk menulis CV yang baik. Di bagian ini, kita diajarkan membuat CV secara mendetail. Mulai dari informasi pribadi, seperti nomor telpon yang aktif, dan alamat surat menyurat baik post maupun surat elektronik atau email. Terus apa lagi, Sa? Ada cover letter, biasanya pengantar lamaran via email. Nggak mungkin kan lo ngasih CV tanpa pembuka. Ini juga selalu gue lakuin dan nggak pernah gue lupa ketika mau apply pekerjaan baru. Oke. Terus, gimana caranya etika berkomunikasi via email? Ada langkah-langkahnya nih. Kosem sudah menjelaskan juga di bukunya halaman 126. Yang pertama, sapa? Greeting. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tapi nggak mungkin sih ya. Lo harus selamat sore, selamat malam, terus jam 2 pagi, nggak mungkin. Itu kalau misalkan greeting, lo mau ngelamar pekerjaan, gue pernah baca di salah satu media, kalau untuk ngelamar pekerjaan yang baik, di jam 7 sampai jam 5. Jam 5 sore itu paling telat banget. Setelah persifian nih, kan udah selesai nih. Terus udah ngirim email nih. Terus langkah selanjutnya apa sih? Kalau di sini, kita masuk ke dalam chapter 5, yaitu apa bedanya wawancara dengan kencan pertama? Wow. Yang nggak kalah penting adalah polit atau sopan santun. Senyum, salam, sapa, jangan lupa. Tapi karena pandemi kan kita nggak bisa senyum ya. At least, jangan lupa greeting. Yang kedua, tepat waktu. Duh, gue pernah lagi tuh pengalaman pertama gue, telat 5 menitan, gara-gara naik wajik online tuh. Terus nyasar, akhirnya diantarin tuh sama warga lokal, dan gue sempet cat sih kayak ke HRD-nya kalau gue nyasar. Terus tuh malu banget sih, gue takut untuk ngehubungin HRD-nya lagi. Nggak apa-apa sih, kan pertama, nanti selanjutnya bisa diperbaikin. Yang ketiga, memperhatikan penampilan, yaitu dengan berpakaian rapi dan sopan. Kemudian bahasa tubuh, mulai dari sikap duduk, cara meletakkan tangan di meja, kemana mata kita saat bicara. Nah, kan lo sering banget interview nih. Biasanya pertanyaan apa sih yang sering dilontarkan oleh interviewer? Dalam bukunya Kosem, halaman 145, ada 4 yang sering digunakan, yaitu kompetensi-based, situasional-based, brain test, suka-suka interviewer. Kan setelah wawancara, terus kan biasanya ada psikotest nih, apa aja sih yang perlu disiapin? Dalam halaman 171, Kosem menuliskan ada beberapa tes psikometrik. Gue akuin sih, ini buku emang bagus. Dan cukup membantu. Namun menurut gue, ada beberapa hal yang gue cukup gak setuju nih di buku ini. Mungkin ini sentimen gue pribadi ya, yang gue tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Ini sifatnya opini banget sih. Dan menurut gue, mungkin gue nyajang cukup baper. Bagian mana sih, Le? Bagian awal tuh, halaman 50, ketika beliau bercerita mengenai masa kecil beliau. Cuman gue kurang setuju ketika beliau bilang dengan kata-kata yang cukup halus. Beliau juga udah bilang sih, tujuan dari pendidikan dan pengasuhan agar kita dapat menjadi manusia mandiri. Di bukunya juga udah bilang, kalau ada warningnya nih, dengan hashtag judes tapi jujur. Dan dengan kalimat, jangan baper. Tapi gue udah terlancur baper duluan dengan kata-katanya nih. Cara harfiahnya sih menurut gue ya, manusia itu gak mau kok, gak ada yang mau gitu jadi beban keluarga. Mereka ingin mandiri, ingin bermanfaat bagi orang lain juga. Tapi kita gak tau juga seberapa perjuangannya mereka ketika dalam tahap jatuh dan bangkit menemukan diri mereka sendiri di perjalanan yang cukup sulit. Tapi endingnya itu membahagiakan loh, kita gak tau pada saat orang lain bilang menunda itu bagaimana keadaannya, resistensi seseorang terhadap perasaan kan. Tekanan dan rasa sakit itu berbeda-beda. Jadi bisa banget, kita tuh gak bisa jadiin kata yang kita mungkin lebih baik buat orang lain. Jadi faktor kita mengecap orang lain gagal dengan kalimat gak mau berusaha lebih keras. Kenapa menunda? Menurut gue banyak banget faktor yang bisa disingkirkan atau banyak banget faktor yang kenapa orang itu belum bisa menjadi mandiri gitu sih menurut gue. Iya sih, untuk faktor menjadi orang itu mandiri itu emang banyak banget bisa jadi karena emang tekanan hidup. Atau emang dia dapet privilege dari orang tuanya. Dan menurut lo sendiri pendidikan itu memang tujuannya untuk jadi mandiri atau untuk apa sih, Sak? Kalau disini kan sekolah saya mengejelasin ya, pendidikan itu emang tujuannya untuk menjadi manusia yang mandiri gitu. Pendidikan dibuat itu untuk mengenali diri dia sendiri sih sama untuk kehidupan yang selanjutnya. Jadi kalau menurut gue pribadi ya, gak bisa lo banding-bandingin sama orang lain. Iya kan, yang pencapaian seseorang dengan satu yang lainnya. Nah disini gue kurang setuju aja di bagian itu. Bisa jadi pendidikan sama, tapi kualitas yang didapetin beda. Atau mungkin tekanan hidup orang lain beda-beda. Dia sengaja dipaksa sama orang tuanya buat bekerja. Makanya dia akhirnya gak menunda untuk mencari pekerjaan. Sedangkan yang ini kayak, aduh gue gimana ya nanti kayak kebanyakan mikir. Padahal dia lagi memantaskan diri gitu loh. Ya gitu sih kalau menurut gue ya. Nah, terus di halaman 235, judul babnya tuh kan beranggul kegagalan. Kosem ini juga nulis kalimat, kamu gak istimewa. Terlepas dari apa yang orang tuamu sampaikan kepadamu, waktu kamu kecil nih, keberadaanmu di dunia ini juga dialami oleh semua orang. Keistimewaan, apapun yang ada di manta orang tua kamu ini, ya orang lain gak akan melihatnya. Kecuali kalau kamu menunjukkan dan membuktikan kalau gak bekerja keras, kamu gak akan meraih kesuksesan. Dunia ini gak berhutang apa-apa kok kepadamu. Gak ada kekuatan kosmik yang harus menyiapkan jalan yang mulus bagimu. Gak ada yang mau menjadikanmu vice president hanya karena kamu merasa pantas. Beliau bilang, mungkin bagi orang tuamu, kamu adalah segalanya. Kamu bagaikan malekat kecil yang datang menghiasi kehidupan mereka. Kemudian beliau bilang lagi nih di bukunya, guess what? Semua orang juga demikian. Keistimewaanmu di mata orang tuamu juga dirasakan anak lain. Semua anak adalah malekat kecil bagi orang tuanya. Kamu harus berjuang mencapainya. Kamu mungkin diperlakukan istimewa di rumah, tapi begitu keluar dari rumah, dari rumah orang tuamu gitu kan, orang-orang sah-sah aja mau mandang kamu, biasa aja. Kecuali kalau kamu memberikan nilai tambah untuk orang lain gitu. Seperti apa untungnya sih bagi saya, jika saya mengistimewakan kamu, disini gue merasa tertampar, sekaligus merasakan ada yang sakit sih di dada gue. Tapi menurut lo memang hubungan antar manusia itu hanya bersebatas bisnis ya. Kalau gak memberikan value untuk apa bersimpati, untuk apa gue sama lo gitu. Hidup ini sekeras itu gak sih, kalau ya lo gak gigit ya lo menggigit gitu loh. Emang pada dasarnya manusia emang harus punya value, biar punya keunikannya masing-masing. Makanya kan, kita emang harus disuruh, harus disuruh, buat bisa membantu sesama orang lain. Jadi, lo setuju aja jangan kalimat ini dan gue yang baperan gitu. Setuju gak setuju sih, Le. Ya, apa gunanya hati sih? Bener kan apa gunanya hati diciptakan, kalau misalkan lo harus mandang orang, lo ada untungnya gak nih buat gue? Lo setuju di bagian apanya? Semua orang harus punya value, dan semua orang gak istimewa gitu. Gue setuju di bagian. Kita itu istimewa di mata orang tua kita masing-masing. Tapi bukan di mata orang lain? Iya. Jadi kita biasa aja. Kalau pas lo masuk ke dalam dunia kerja, apa yang lo bisa buktiin di perusahaan ini? Apa kontribusi terbesar lo di perusahaan ini? Entah loyalitas, waktu, atau apa yang lo bisa dapetin. Kalau misalkan perusahaan, jelas ngasih lo duit, ngasih lo benefit, ngasih lo tunjangan, ataupun yang lain-lain. Tapi kan, kalau misalkan gue memperkenjakan lo, apa kontribusinya lo di gue? Iya gak sih? Itu lebih ke logis. Iya sih. Jadi gue yang berperan. Karena gue merasa, gimana ya gitu, kayak mamis itu emang hubungannya cuma sekedar bervalue atau tidak, menguntungkan bagi orang lain atau tidak, gitu dong. Iya gak, gak sampai simbiosi seperti itu juga. Memang hampir mirip-mirip ya. Hampir mirip-mirip sih. ya balik lagi lo nganggep dunia itu seperti apa. Gue rada-rada mirip kayak Kohsem, tapi gak begitu setuju sama di bagian dunia ini gak berhutang apa-apa. Gak ada kekuatan kosmik yang harus menyiapkan jalan yang mulus bagimu. Kalau seandainya ada orang yang percaya semesta mendukung, ya kan ada orang yang percaya gue, gue, gue pasti kebetulan nih, gini, gini, gini. ya biarin aja, silahkan dengan tingkat kepercayaan itu. Asal jangan sampai diambang batas. Jadi, tapi lo setuju dengan kalimat apa untungnya bagi saya jika saya mengistimalkan kamu? Kalau untuk perusahaan. Jadi, kita tuh emang bener-bener kayak barang dagangan ya? Gak tahu sih pikiran gue. Ya, kalau misalkan lo memperkerjakan orang gak ada untungnya, lebih baik di kap, dong. Apa gunanya probation? Iya sih, betul sih. tapi kayaknya kata-katanya kayak belak-belakan banget, kayak kasar banget gitu loh. Ya, gak kasar. Justru kalau seandainya lo gak punya pengalaman itu, lo bisa membaca pengalaman dari orang lain, bukannya itu bagus. iya sih. Nah, gak tahu ya. Gue tahu, disini tuh emang disuruh bangkit. Tapi, bangkitan seperti apa nih? Atau melakukan hal seperti apa lagi yang kalau semuanya udah dilakuin gitu kan? Tapi, semuanya tuh belum berlaku saja di dia. Menurut gue, kurang ada penjelasan yang mendetail sih tentang itu. Dan menurut gue, banyak faktor di luar kendali kita yang memang orang lain gak bisa tahu prosesnya seajaib apa sih. dan beliau bilang juga kan, kita gak akan jadi vice president hanya karena merasa kita layak. Namun, ketika kelayakan itu sudah dibarangin dengan usaha dan kemampuan namun belum berhasil, apakah kita tidak bisa merasa istimewa kan hal itu? Hanya untuk mengingatkan bahwa eksistensi kita di dunia itu memang perlu. Jadi, kita perlu diakui keberadanya aja menurut gue tanpa perlu sesuatu yang terlalu mewah atau riuh. Iya sih. Manusia itu pada dasarnya ingin diakui kan. Iya, benar. Iya. yang ingin diakui. Makanya lu tuh harus punya pencapaian lebih, value lebih, skill lebih. Gimana caranya lu tuh dianggap ada. Kalau menurut gue dari bukunya Kosem itu ya intinya termasuk intinya itu. Jadi, tapi menurut gue ya di buku ini tuh kurang dijelasin kan kita udah tahu nih step-step-step-step-step selanjutnya yang baik. Tapi kalau belum berhasil itu faktor apa? Semakin lu dewasa, sikap netral itu susah buat dikendalikan. Di buku lolong ini menurut lu ada kekurangannya selain yang gue sebutkan atau lu agree to disagree sama gue? Gue setuju sih. Nah, kalau menurut gue ya, kan beliau itu sebagai HRD yang cukup berpengalaman. Menurut gue masih terlalu hitam putih sih untuk mengetahui apa mau HRD. karena sifat manusia banyak banget kan? Dan gue gak tahu HRD itu manusiawi banget gitu. Jadi, patokannya tuh gak ada kan yang lu harusnya gini buat diterima di sini. Yang pastinya yang dikasih tahu kosnya menurut gue memang bagus. Tapi step-stepnya itu masih umum gitu loh. Semua orang mungkin bisa emosinya semua ini udah dijelasin gitu. Tapi kan ada ada faktor lain yang HRD itu maunya yang spesifik tuh kayak gimana gitu loh. Mungkin untuk Kosem sendiri tuh keinginan Kosem sebagai HRD itu merekrut karyawan yang kayak gimana. Mungkin gue terlalu lewat dari pembaca. Gue lewat dari bacaan itu atau gimana. Tapi menurut gue gak ada yang spesifik yang Kosem kasih. Ini adalah criteria yang cocok banget nih untuk dijadihayar gitu loh menurut gue sih. Gue udah tujuh sih sama lu. Gue udah gak bisa mikir apa-apa lagi. Sudah, kalau gitu resensi kita selesai hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai akhir. Dadah.